Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 2811 Buddha berwajah delapan adalah orang yang ambisius. Dia memahami bahwa bekerja di bawah Guan Yue akan seperti itu selama sisa hidupnya, tetapi bergabung dengan kerajaan Vientin berbeda. Dia masih memiliki banyak ruang untuk promosi, dan Jendral Hai juga berjanji untuk melakukannya beri dia sebuah pulau di Laut Lepas dekat Laut Vientin masih berkembang dengan sendirinya. Setelah kedua pihak minum dan berbincang sebentar, Buddha berwajah delapan bangun untuk beristirahat dalam keadaan sedikit mabuk. Di tengah tawa gembira, perjamuan berakhir, saat ini, mereka tidak menyangka bahwa mereka sedang dalam bencana. Pada saat Lin Mo mendekati wilayah Jendral Hai, waktu sudah menunjukkan pukul tiga lewat seperempat, ini adalah waktu ketika orang-orang tertidur paling nyenyak dan kemungkinan besar akan mengantuk. Bos, kami telah menyelidiki dengan jelas sistem pertahanan di daerah ini. Afei mengeluarkan peta wilayah laut dan menandai tempat-tempat penting satu persatu. Daerah ini adalah tempat pasukan utama Jendral Hai ditempatkan, dan tempat mereka menyandera berada di gudang yang jaraknya lima kilometer. Setelah Lin Mo memahami situasinya, dia menganggap bahwa para sandera mungkin berada dalam bahaya jika terjadi abaku tembak nanti. Lin Mo segera mengeluarkan perintah tempur. Pangeran, bawa Diyun dan yang lainnya ke tempat para sandera di sandera, selamatkan mereka terlebih dahulu, lalu kirimkan sinyal dan kami akan menyerang dari kedua ujung. Karena Diyun dan yang lainnya dikirim ke sini, mereka bukan hanya untuk menonton pertunjukan. Meskipun Sang Pangeran tidak pandai seni bela diri, dia memiliki bakat luar biasa dalam bertarung dengan senjata panas tersebut. Setelah menerima pengaturan dari Lilin Mo, dia segera memimpin lebih dari seribu orang mengitari bagian belakang pulau dan perlahan mendekat ke bawah penutup. Malam. Karena tidak ada kapal patroli di tempat para sandera di sandera, Pangeran dan yang lainnya mendarat dengan mudah. Afei, ayo kita masing-masing membawa sekelompok orang ke sana. Tong Jun dan tim penembak Jitumu menemukan posisi yang bagus dan bekerja sama dengan kami untuk membersihkan semua patroli. Tunggu sebentar, harap berhati-hati dan pastikan untuk menangani secara diam-diam dengan patroli. Kian Yu tidak boleh membiarkan mereka mengirimkan sinyal alarm, mengerti. Pangeran mengerti bahwa tujuan pengaturan Lilin Mo adalah untuk membiarkan dia memimpin kelompok anak-anak yang terkena medan perang skala besar untuk pertama kalinya. Setelah semua anggota pengawal Yu Lin menganggup mengerti, sang pangeran kemudian dengan lambayan tangannya dia mulai mengambil tindakan. Di bawah naungan malam, rombongan pangeran dibagi menjadi dua pasang orang, mengayuh kayak dan mendekat tanpa suara. Ini juga pertama kalinya Diyun melakukan kontak dengan metode pertempuran ini. Selama dia membuat kesalahan sekecil apapun dan memberi musuh kesempatan untuk mengirimkan sinyal, seluruh situasi pertempuran akan runtuh karena dia. Jadi bohong jika mengatakan dia tidak gugup, Diyun tidak bisa menahan nafas sedikit lebih berat saat dia melihat patroli semakin dekat di depannya. Setelah sang pangeran memperhatikan sesuatu yang aneh pada dirinya, dia berbalik dan menepuk pundaknya dengan lembut, lalu dia mengangguk kepada anak-anak di belakangnya dengan tatapan penuh semangat. Setelah mereka menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, sang pangeran mengulurkan tangannya, mengulurkan tiga jari. Saat dia mengepalkan tinjunya, tubuh tengkurap Diyun tiba-tiba melompat keluar, memimpin selusin teman di belakangnya untuk bergegas keluar. Beberapa anggota patroli lawan baru saja menyadari sesuatu yang tidak biasa dan hendak mengangkat senjata, tetapi sudah terlambat. Setelah Yun mendekati salah satu petugas patroli, dia mengulurkan tangannya dan mencubitnya, membunuhnya di tempat. Setelah dia berbalik untuk mengamati situasi teman-temannya, diam-diam dia menghela nafas lega. Untungnya, tidak ada kesalahan yang dilakukan, dan enam belas petugas patroli tewas dalam diam. Sang pangeran juga puas dengan kinerja beberapa orang. Dia mengulurkan tangan dengan cepat dan menyerang dengan tegas. Meskipun dia sedikit lebih muda, fondasinya sangat bagus, yang kurang hanyalah sedikit pengalaman. Setelah membuang jenazah patroli luar, sang pangeran memimpin sekelompok orang dan terus bergerak maju. Setelah berturut-turut membunuh pemimpin empat atau lima gelombang patroli sesuai dengan metode sebelumnya, semua orang akhirnya mendekati pusat kam. Pangeran memandangi tembok kayu setinggi lima meter di depannya dan sedikit mengernyit. Meski tembok di depan mereka tidak tinggi, namun merupakan area terbuka yang jaraknya lebih dari lima puluh meter dari pangeran dan semua orang. Tidak hanya ada orang yang berpatroli di tembok, tapi ada juga lampu sorot yang bersilangan di tanah. Mereka ingin diam-diam pecahkan garis pertahanan terakhir di depan mereka. Apakah itu meningkat beberapa kali dalam sekejap? Afei, Diyun, kalian masing-masing memilih sepuluh orang yang gesit untuk bertindak bersama. Pangeran memutuskan untuk berperang secara langsung. Jika tidak, akan sulit untuk menangani mereka secara diam-diam hanya dengan mengandalkan orang-orang muda seperti Diyun. Memanfaatkan kesenjangan antara keduanya dalam memilih kandidat yang cocok. Sang pangeran juga menemukan kesenjangan antara lampu sorot yang bola balik. Setelah Diyun dan Afei memilih orang yang tepat, rute menyelinap cepat telah terbentuk di pikiran pangeran. Ketika lampu sorot ini berpotongan, mereka akan membentuk area gelap. Coba lihat dulu, dan saya akan memberikan demonstrasi nanti. Lima menit kemudian, sang pangeran bergerak. Saat seberkas cahaya melintas di depan matanya, dia mendapat merangkap. Seluruh orang bergegas keluar seperti seekor citah. Dan setiap kali jari kakinya mendarat, mereka berada di titik buta lampu sorot. Hanya dalam sepuluh detik, sang pangeran berhasil melewati area ini. Punggungnya menempel ke area tersebut, tembok kota. Ada pun patroli di atas putra mahkota. Meskipun jumlahnya banyak, tidak ada yang memperhatikannya dalam kegelapan di bawah lampu. Afei Diyun dan yang lainnya di seberangnya melihat demonstrasi sang pangeran. Dan mereka tiba-tiba merasa percaya diri. Satu demi satu, satu demi satu. Mereka tiba di sudut tanpa bahaya apapun. Dengan semua orang bekerja sama, sang pangeran segera mengambil keputusan. Namun, tembok sepanjang lima meter itu hanyalah sekedar lompatan bagi sekelompok orang ini. Mengikuti isyarat sang pangeran, semua orang langsung melompat ke tembok untuk bertemu langsung dengan penjaga patroli lainnya. Siapa kamu? Aku ayahmu. Sebelum pihak lain sempat pulih, sang pangeran langsung mengambil tindakan. Karena mereka sudah berada di tembok, apa gunanya bicara omong kosong? Lebih dari tiga puluh penjaga tidak melakukannya, bahkan punya waktu untuk berdiri. Senapan di pelukannya sudah diambil. Adapun penembak di menara penjaga lebih jauh, dia dirobohkan oleh Tong Jun dan penembak Jitu lainnya saat dia hendak melepaskan tembakan. Meskipun ada banyak pergerakan selama pertempuran, penjaga lain di bawah tembok masih tertidur. Ketika pangeran membuka pintu tembok, leher orang-orang ini langsung diseka dan tidak akan pernah bangun. Seluruh proses penyelamatan para sandera tidak bersuara. Sebagian besar penjaga tahu bagaimana mereka datang, tetapi mereka tidak tahu bagaimana mereka menghilang. Setelah pangeran mengangkut semua materi yang dijanjikan dan sandera sepuluh kilometer jauhnya dari teluk, dia mengeluarkan bom sinyal. Ketika pasukan Jendral Hai melihat pistol sinyal merah membubung tinggi di langit malam di kejauhan, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Beberapa bayangan hitam menyeret api panjang melewati kepala mereka, dan ke arah itu persis tempat pasukan mereka menyimpan amunisi. Sudah berakhir, saat pikiran putus asa muncul, ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan api setinggi langit menyapu separuh pulau dalam gelombang kejut yang dahsyat. Pada saat yang sama, Laksamana yang tertidur tiba-tiba terbangun. Ketika dia mengenakan mantelnya dan bangun, sudah ada api di luar jendela, dan beberapa kapal perang di laut di kejauhan juga berkobar dengan api, ledakan, dan tembakan, suara ratapan bercampur. Berengsek, kekuatan mana yang berani menyentuh bangsaku? Begitu dia selesai berbicara, beberapa peluru artileri jatuh di sekitar tempatnya berada, menakuti Jenderal Hai untuk segera mengenakan pakaiannya. Ketika dia turun, suara baku tembak terdengar, terdengar, semakin dekat dan dekat dengannya. Berengsek, wakil, cepat kumpulkan beberapa orang untukku, dan biarkan aku menghancurkan lawan. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi serangan seperti itu selama bertahun-tahun sebagai seorang jenderal. Baginya, jenderal angkatan laut, ini adalah rasa malu dan hina yang besar. Tidak peduli dari mana lawannya berasal, dia bersumpah untuk membuat hidup pihak lain lebih buruk dari kematian. Di satu sisi, pihak Lin Mo melakukan serangan diam-diam. Di sisi lain, ia ditekan oleh daya tembak, dan menghancurkan semua senjata berat lawan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua orang mendarat. Setelah beberapa putaran tembakan artileri, lebih dari separuh pasukan di pihak Jenderal Hai terbunuh atau terluka. Sekarang, Lin Mo memimpin penjaga keluarga Zhao dan kelompok pangeran untuk maju tanpa tekanan sama sekali. Jenderal Hai yang semula geram sudah berkeringat deras. Daya tembak lawan terlalu ganas. Selain itu, meski lawan terlibat baku tembak langsung, ia mengira tidak bisa mengalahkan lawan. Selain itu, lawan datang dengan membawa aserangan diam-diam pihaknya sendiri. Para pria dan kuda tidak bereaksi sama sekali, dan ribuan orang mereka terbunuh atau terluka hanya dalam satu pertemuan. Yang lebih menjijikan lagi adalah ada penembak Jitu Sialan di sisi berlawanan. Begitu salah satu anak buahnya menunjukkan kepalanya, dia akan langsung ditembak di kepala dalam beberapa detik. Seluruh situasi benar-benar sepihak. Jenderal, aku tidak punya obat mujarab lagi. Jenderal, aku tidak punya obat mujarab lagi di sini. Berengsek, cepat kumpulkan amunisi dari gudang amunisi, percuma saja memberitahuku. Jenderal Hai sangat marah. Menghadapi kesulitan anak buahnya, dia mendapat teguran. Depot mesiu kita telah diledakkan oleh lawan. Ketika Jenderal Hai mendengar berita itu, otaknya berdengung. Gudang amunisi telah hilang, jadi mengapa tidak menggunakan palu? Setelah bawahan yang lain mendengar kabar tersebut, mereka langsung ingin mundur. Sementara sang Jenderal Angkatan Laut dalam keadaan linglung, beberapa dari mereka saling mengedipkan mata lalu diam-diam menyelinap keluar dari kam. Langkah ini juga menyebabkan semangat kerja yang semula rendah langsung runtuh. Ketika Jenderal Hai kembali tenang, situasinya tidak lagi terkendali. Seratus orang terakhir di sekitarnya telah dikalahkan oleh kurang dari dua puluh orang. Situasi telah berakhir dan dia tidak punya cara untuk berbalik. Ketika Lin Mo datang ke kam, semua orang telah dikendalikan oleh pangeran. Ketika Buddha bermuka delapan yang diikat melihat Lin Mo, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Bukankah orang ini adalah orang yang berada di Guanyu, vila belum lama ini, laki-laki yang kamu temui? Buddha berwajah delapan? Kenapa kamu tidak mengenaliku? Bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa perahu bisa dengan mudah terbalik jika ada angin kencang? Sekarang benar! Buddha berwajah delapan tertegun dan tidak menjawab, memang apa yang dia katakan. Awalnya, dia hanya melihatnya, Lin Mo dan Ding Li hanya tidak menyukainya. Sebelum pergi, mereka membuat ancaman dingin. Mereka tidak menyangka bahwa pembalasan ini akan datang begitu cepat. Yang paling penting adalah Buddha berwajah delapan tidak menyangka bahwa pemuda ini akan begitu galak dan memukuli General Hai. Memikirkan hal ini, dia mau tidak mau ingin menamparkan dirinya sendiri, mulut yang kejam. General Hai tidak menyangka bahwa pemimpin pasukan tempur yang sengit ini adalah seorang anak muda. Siapa kamu? Kamu berani menyerang pasukan kami di malam hari? Kamu belum mati kan? Lin Mo tersenyum tipis dan berjalan di depan pihak lain. Jenderal Hai, Kan, saya sudah lama mengagumi nama Anda, saya Lin Mo. Mengenai datang ke sini, saya hanya ingin mendapatkan kembali barang-barang Zhang Qian dan Sandra yang telah Anda penjarakan. Karena Anda tidak mau memberikannya kepada saya, saya hanya bisa datang dan mengambilnya sendiri. Jenderal Hai tertegun, itu saja, saya akan menyerang bendungan Anda, dan dengan benda kecil ini di tempatnya, saya akan menghancurkan pulau tempat saya berada, saya ditempatkan. Memikirkan hal ini, dia menatap ke arah Buddha berwajah delapan dengan mata kesal bukankah orang bodoh ini tahu untuk menyelidiki kekuatan di belakang pihak lain sebelum mencegat kapal. Lin Mo, Kan, jendralku diserang olehmu hari ini, aku mengaku kalah, kamu bisa mengambil orang dan barangnya. Dia sudah menuliskan dendam ini, dan pasti akan membunuh anak ini ketika dia menemukan kesempatan di masa depan. Lin Mo tersenyum dengan tenang, Anda tidak perlu diingatkan oleh Jenderal Hai, kami sudah mengambilnya sendiri. Tapi, saya juga ingin meminta Jenderal Hai untuk meminjam sesuatu. Jenderal Hai berhenti dan berkata sekarang anak buahnya tewas dan terluka, kapal perang serta barang lainnya telah diledakkan oleh lawan, jadi tidak ada barang berharga yang tersisa. Mau pinjam apa? Lin Mo memandang pria yang berlutut di tanah di depannya, dan sudut mulutnya tiba-tiba bergerak-gerak. Jenderal Hai, aku ingin meminjamkan hidupmu. Jenderal Hai mendapat dukungan dari Menteri Perbatasan dan dia berasal dari vaksi yang sama dengan Pangeran Tertua, jadi dia tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan pihak lain padanya. Sekarang yang dia dengar dia tidak bisa menahan gemetar mendengar kata-kata ini melihat mata dingin Lin Mo. Jenderal Hai tahu bahwa pihak lain serius. Saudara Lin Mo, apakah kamu bercanda? Ekspresi Lin Mo berubah menjadi pembunuh. Saya orang yang sangat serius dan tidak suka bercanda. Ketika saya pertama kali datang ke Daku, saya tidak pernah memiliki eksploitasi militer yang luar biasa, sehingga banyak orang mengira saya hanya berpura-pura menjadi kuat. Jadi saya ingin menggunakan kepala jenderal untuk membangun reputasiku. Ada pepatah, bukankah kamu bilang, bunuh ayam untuk menakuti monyet? Lin Mo tidak serius ingin membunuh Jenderal Hai, dan itu bukan niat dadakannya. Menurut informasi yang diperoleh dari Gabriel, Laksamana dan Menteri Perbatasan sama-sama anggota pangeran tertua, dan kelompok laut Tong Dahai telah mencapai kesepakatan dengan Gabriel, dan kedua belah pihak telah menjadi kubu yang berseberangan. Dan sejak dia mengetahui bahwa Buddha berwajah delapan telah memperoleh tanda Jenderal Hai, Lin Mo berpikir bahwa kekuatan yang menargetkan kelompok laut pastilah sang pangeran, dan Zhang Qian hanyalah seekor ikan yang terpengaruh. Sayangnya, Lin Mo dan pangeran ke-enam telah mencapai kesepakatan untuk bekerjasama, dan Tong Dahai juga merupakan mitra potensial Lin Mo. Membunuh Jenderal Hai hanya akan membantu pangeran tertua, dan pada saat yang sama, dia dapat memperkuat gunung dan goyangkan harimau untuk mempengaruhi kelompok daku. Melihat kekuatannya yang tidak pasti, dia, Lin Mo, berani membunuh orang. Bunuh dua burung dengan satu batu, kenapa tidak? Jenderal Hai melihat Lin Mo memiliki niat membunuh, jadi dia memulai perjuangan terakhirnya. Lin Mo, kamu harus berpikir jernih. Orang di belakangku adalah pangeran tertua. Jika kamu membunuhku, pangeran tertua tidak akan melepaskannya. Tidak apa-apa, aku masih bisa menahannya. Ayo kita lakukan. Bukankah-bukankah dia pangeran tertua? Lin Mo tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Lin Mo, aku, bang. Sebelum dia selesai melontarkan kata-kata kutukan, sang pangeran sudah mulai meraihnya. Cih, aku akan mati. Ada banyak omong kosong. Oke, sekarang giliranmu. Buddha berwajah delapan melihat moncong pistol yang diarahkan padanya, dan kemudian melihat ke jenderal angkatan laut yang meninggal. Tragisnya di sampingnya, wajahnya langsung berubah, sangat pucat sehingga orang bahkan berani membunuh jenderal Hai, apalagi orang kecil seperti dia. Saudara Lin Mo, tolong beritahu saya jika ada yang ingin Anda katakan, mengenai intersepsi kapal, saya hanya mengikuti pengaturan jenderal angkatan laut. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Mo, dan hanya berpikir bahwa Lin Mo ada di sini untuk menyelamatkan para sandera ini. Saudaraku, ini adalah orang yang mengancammu sebelumnya, kan? Mengapa kamu tidak membunuhnya sekarang? Meskipun suara pangeran tidak keras, itu membuat Buddha berwajah delapan gemetar ketakutan. Dia hanya membenci dirinya sendiri karena begitu maksudku. Jika dia mengetahui hal ini, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan mengkhianati kontrak dan mendirikan bisnisnya sendiri. Dan ketika pistol sang pangeran diarahkan ke belakang kepalanya, sang pangeran tiba-tiba merasakan arus hangat mengalir keluar dari selangkangannya. Sial, kamu sangat takut mati sampai selangkanganmu basah karenanya. Sang pangeran tertawa lagi dan lagi, dan menjauh dari Buddha berwajah delapan. Dia awalnya mengira bahwa orang yang berani mengancam kakak laki-lakinya adalah orang yang luar biasa. Saya tidak menyangka itu adalah tas jerami. Oke, ayo bawa orang ini kembali dulu, menjaga dia mungkin masih berguna. Ayo mundur setelah membersihkan medan perang. Sekarang semua yang perlu dilakukan telah selesai. Lin Mo tidak berniat untuk tinggal di sini. Api perang datang dan pergi dengan cepat. Pada saat kelompok itu selesai membersihkan, langit telah berubah menjadi putih. Dalam pertempuran ini, pasukan Lin Mo telah sepenuhnya menghancurkan kekuatan Jenderal Hai, dengan hampir tidak ada kehilangan personel, kemenangan total. Adapun sisa senjata utuh, Lin Mo biasanya memberikannya kepada Zhao Yu, dan setengahnya dibagikan kepada Yu Lin Wei. Bos, apa yang harus dilakukan dengan para tahanan itu? Apakah Anda ingin membunuh mereka semua? Lin Mo menggelengkan kepalanya, biarkan mereka hidup, nanti seseorang akan menangani mereka. Menghadapi cahaya pagi, armada perlahan-lahan menyerbu pulau itu. Dong-dong-dong! Ketukan cepat di pintu membangunkan Gabriel yang tertidur. Setelah tubuhnya pulih, dia dan putri bayi Yina bermain malam demi malam. Dia bekerja tanpa kenal lelah untuk membuat bayi. Tadi malam, mereka berdua kami juga berjuang sampai jam 1 atau 2, tapi saat ini belum genap jam 8. Yang mulia, informasi penting memerlukan keputusan Anda. Gabriel mengenakan mantelnya dan datang ke ruang tamu dengan wajah penuh keengganan. Dia duduk di sofa dengan mengantuk. Apa yang terjadi? General Hai dibunuh oleh Lin Mo. Jiat Li sangat tertekan saat ini dan menjawab dengan napas lega. Bukankah normal bagi Lin Mo untuk membunuh orang? Bunuh saja dia. Tunggu, menurutmu siapa yang terbunuh? Tiger berkata dengan serius. General Hai. Sialan, dia awalnya mengantuk. Yang berat Jiat Li duduk dengan kaget. Rasa kantuknya hilang. Apakah kamu yakin? Dia tidak akan begitu terkejut jika Lin Mo mengatakan bahwa dia akan menghancurkan keluarga Kong. Tapi itu adalah General Hai, pangeran yang berkuasa. Pergilah pengambil. Saat pertama kali Tiger menerima kabar tersebut, reaksinya sama seperti Gabriel. Hal tersebut terlalu mengejutkan. Ya, Lin Mo baru saja menelpon kita belum lama ini dan bertanya apakah kita ingin mengambil alih wilayah di sana. Dia bilang masih ada lebih dari 500 tahanan yang tersisa di sana. Ambillah. Ah, kenapa tidak kirim seseorang dengan cepat pergi ke sana dan rebut sisi itu sesegera mungkin. Jiat Li sudah lama mendambakan wilayah Laksamana Hai. Teluk itu adalah tempat impor dan ekspor penting di perairan kerajaan Wansiang. Tetapi tetap berada di bawah kendali Menteri Perbatasan Satuan Liu itu ada di tangannya. Tapi dia tidak bisa masuk. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu sekarang? Di sisi lain, karena Lin Mo telah mengirim orang untuk menghancurkan peralatan komunikasi di pulau itu sebelum mengambil tindakan, hampir malam ketika pangeran tertua menerima berita kematian Jenderal Hai. Ketika dia mengirim orang untuk memeriksa keasliannya, pulau di Teluk itu telah ditempati oleh hampir sepuluh ribu tentara dengan nama Jibril. Adapun rakyat pangeran tertua, mereka hanya bisa bergegas kembali dengan tubuh Jenderal Laut. Setelah pangeran tertua mengetahui kabar tersebut, dia segera mengambil tindakan. Siapa di Lin Mo yang memberinya keberanian untuk membunuhku? Jenderal Kerajaan Wan Siang, seseorang datang dan mengirim pasukan untukku. Aku akan ke Daku untuk membunuh Lin Mo. Jenderal Hai bukan hanya tangan kanannya, apalagi pulau tempatnya ditempatkan juga merupakan salah satu wilayah penting atas nama pangeran tertua. Pangeran ke-6 menempatkan rakyatnya di sana dengan alasan menjaga keamanan wilayah laut, bukan tidak mungkin untuk merebutnya kembali. Kehilangan seperti itu membuatnya sangat marah sehingga dia hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan membunuh Lin Mo. Wen Kiang yang berada di samping melihat ekspresi marah pangeran tertua dan segera berdiri untuk membujuknya. Yang Mulia, mohon bersabar, sekarang kami memiliki hubungan yang tegang dengan Daku dan perbatasan Zen La. Jika kami mengerahkan pasukan skala besar ke Daku saat ini, kemungkinan besar konflik akan meningkat. Pada saat itu, kami tidak akan melakukannya, hanya bunuh Lin Mo, sesederhana itu. Begitu kata-kata ini keluar, pangeran tertua langsung tenang. Dalam situasi saat ini, tidak bijaksana untuk terlibat baku tembak dengan Daku atau Zen La. Dan jika dia menyebabkan perang nasional, pangeran lain dan rakyat negara tidak akan melepaskannya, dia belum bisa menanggung kejahatan yang begitu serius. Tetapi jika Lin Mo masih pergi dengan selamat, bagaimana pangeran tertuanya bisa menghadapi bawahan lainnya? Rakyatnya sendiri terbunuh, dan dia tidak peduli, siapa yang akan melayani tuan seperti itu? Tuan Wen, sulit bagi saya untuk tidak membunuh Lin Mo. Yang mulia, daripada membunuh Lin Mo, lebih baik singkirkan dia, bagaimanapun, dia memiliki pendukung besar di belakangnya. Wen Qiang juga melihat itu pangeran tertua menjadi tenang. Kemudian dia diam-diam menyebutkan identitas Lin Mo. Jika identitas Lin Mo sebagai utusan Zenyu terungkap dari awal, dia akan bisa menenangkan pangeran tertua, tetapi bukankah dia akan kehilangan muka? Namun lain halnya jika Anda naik ke level Kerajaan Vientin, membuka langkah demi langkah bagi para pemimpin adalah hal yang harus dilakukan oleh orang kepercayaan yang cakep. Setelah ide merekrut Lin Mo diajukan oleh Wen Qiang, pangeran tertua tergerak, putranya tidak hanya memiliki jaringan koneksi yang besar, tetapi dia juga mendapat dukungan dari aliansi militer Tiongkok. Jika orang yang begitu berbakat bisa diambil di bawah komandonya, dia tidak hanya akan mampu mematahkan lengan pangeran ke-6, kekuatan kubumu sendiri juga akan meningkat. Karena wilayah Jendral Hai tidak dapat kembali lagi, mari kita tangkap Lin Mo. Adapun berita kematian Jendral Hai, setelah bergejolak selama sehari semalam, menyapu seluruh daku dalam sekejap seperti topan kategori 12. Lin Mo terlalu berani, Jendral Hai ini milik pangeran tertua, jika dia membunuhnya, dia akan menyinggung pangeran tertua. Jalan Lin Mo sempit, kami belum selesai berurusan dengan keluarga Kong di sini, sangat menyenangkan menyinggung pangeran tertua di sana, saya benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Anda tidak bisa mengatakan itu, ini adalah orang-orang Jendral Angkatan Laut yang mencegat kapal terlebih dahulu. Jika perilaku seperti ini tidak diatasi, siapa yang berani mendatangi pangeran besar, ku sedang berbisnis. Saya sudah mengatakan bahwa jika setiap kekuatan tidak berperilaku sesuai aturan, lalu bisnis apa yang bisa kita lakukan, kita semua bisa pergi ke laut untuk merampok. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan semua pihak benar-benar mengangkat masalah ini, dalam hal evaluasi benar dan salah, yang lebih mereka hargai adalah kekuatan Lin Mo. Sebelumnya, dunia luar telah dikabarkan bahwa Lin Mo adalah seorang junior yang dilatih oleh keluarga Zhao, bahkan dikatakan bahwa Lin Mo memiliki hubungan dekat dengan pangeran ke-6. Namun, ini hanya rumor belaka, belum ada yang mengkonfirmasinya, bahkan keluarga Zhao dan pangeran ke-6 tidak ada indikasi jelas tentang hal ini terjadi. Sekarang setelah kejadian ini, rantai hubungan di belakang Lin Mo telah terungkap sepenuhnya ke publik. Pertama, Lin Mo memimpin Zhao Jiahui untuk melenyapkan Jendral Hai, dan kemudian pangeran ke-6 segera mengambil alih urusan Jendral Hai. Wilayah dan mulus hubungan di antara mereka sangat ambigu, siapa yang percaya bahwa tidak ada kerjasama antara kedua pihak? Setelah memahami hal ini, kekuatan yang awalnya bimbang mulai bergegas ke kota Heishan, berniat untuk memeluk paha Super Lin Mo sesegera mungkin. Adapun keluarga Kong, tidak ada yang menganggapnya serius lagi, bahkan jika mereka benar-benar didukung oleh Zen La, lalu kenapa? Lin Mo memiliki harimau keluarga Zhao yang mendukungnya di dalam dan enam pangeran di luar membantunya menghilangkan lubang kecil, rumah adalah hanya sepotong kue. Tiga hari kemudian, semua tamu tiba di kota Heishan, kali ini juga merupakan waktu terakhir yang diumumkan oleh Lin Mo. Adapun mereka yang tidak datang, mereka hanyalah bunga dinding yang bimbang, mereka sangat diperlukan dan Lin Mo tidak, Don, tidak peduli. Keluarga Gan menghabiskan banyak uang untuk perjamuan ini, karena mereka membutuhkan tempat yang besar untuk menyambut tamu dalam jumlah besar, Tuan Gan menghancurkan seluruh lantai pertama rumah itu dengan giginya, sehingga dapat memenuhi permintaan. Karena ada banyak hal yang perlu dinegosiasikan selama jamuan makan, Lin Mo hanya menjatuhalkan jamuan makan pada siang hari. Namun, banyak tamu yang datang ke rumah Gan pagi-pagi sekali untuk mencoba peruntungan dan melihat apakah mereka bisa bertemu Lin Mo sebelumnya. Ketidakpedulian terhadap hubungan baik. Hanya saja kelompok orang ini salah perhitungan, mereka menunggu sepanjang pagi dan bahkan tidak melihat bayangan Lin Mo. Saat perjamuan resmi dimulai, para pengusaha kaya dan perwakilan berkuasa wuyang-wuyang berkumpul bersama. Pemandangan itu bahkan lebih meriah daripada makan malam pangeran ke-6 sebelumnya, dan suara dentingan gelas yang tajam juga terdengar satu demi satu. Lin Mo tidak menyangka bahwa membunuh Jendral Hai akan berdampak besar. Jika dia mengetahui hal ini, mengapa dia menunggu sampai sekarang? Bukankah lebih baik membunuh Jendral Hai secara langsung untuk memujanya? Dengan kepergian Lin Mo, suasana makan malam yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi, dan sponsor yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Tidak mungkin Lin Mo ingin pamer dengan sengaja terlambat. Jika dia datang lebih awal, tamu-tamu ini akan mengganggunya, dan mereka akan membuatnya kesal sampai mati. Lin Mo berjalan ke tengah podium utama dan menatap sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia tahu bahwa semua orang diam-diam menunggu pidatonya, dan dia telah berada di daku begitu lama sehingga dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mulai mengimplementasikan rencananya sendiri. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah datang kejamuan makan yang diselenggarakan oleh Lin. Lin, saya harap Anda tidak akan menyukai hadiah ucapan selamat kecil ini. Setelah mengatakan ini, staf layanan masuk kejamuan makan sambil membawa pil yang sangat indah dan lembut. Kotak ini adalah janji Lin Mo sebelumnya. Pil panjang umur, menerima item ini adalah persetujuan diam-diam untuk bergabung dengan Lin Mo dalam menangani keluarga Kong. Para tamu secara alami mengetahui hal ini, tetapi tidak ada yang terlibat di dalamnya, karena mereka datang ke sini tidak hanya untuk berpelukan, tetapi juga untuk berbagi kue setelah jatuhnya keluarga Kong. Tentu saja banyak orang yang kebingungan setelah mendapatkan benda ini, siapa yang tidak ingin hidup beberapa tahun lagi, namun alasan utamanya adalah terlalu mudahnya mendapatkan benda tersebut, sehingga banyak orang yang curiga. Tuan Lin, apakah ini benar-benar memiliki efek umur panjang? Orang-orang seperti ini, semakin mudah didapat, semakin tidak dianggap serius. Benda ini disebut pil panjang umur, meskipun tidak dapat menjamin umur 100 tahun, namun masih dapat dipercaya untuk memperpanjang umur. Setelah selesai berbicara, Lin Mo menambahkan, saya dapat menggunakan nama ahli pengobatan Tiongkok kami untuk melakukannya, ini, jaminan. Identitasnya sudah lama diketahui banyak kekuatan di daku, jadi sekarang setelah dia disebutkan lagi, tidak ada yang terkejut. Setelah mendapat jawaban seperti itu, tamu yang menanyakan pertanyaan itu mengangguk dan tidak banyak bicara. Orang awam seperti mereka tidak tahu betapa berharganya gelar Medical Saint of China, tapi itu tidak akan menipu mereka. Mereka hanya tidak, saya tidak tahu apa dampaknya. Juga, sebagai pengingat, yang terbaik adalah menggunakan produk ini setelah Anda kembali ke kediaman atau pulang. Setelah mendengar pengingat Lin Mo, beberapa tamu yang telah meminum pil panjang umur tampak tercengang. Bukankah Anda sudah mengatakannya sebelumnya? Aku menelannya, sudah terlambat, sudah terlambat untuk makan. Beberapa detik kemudian, orang-orang ini merasakan usus mereka mulai bergejolak, dan suara gemericik tersebut pun menarik perhatian orang lain. Ketika mata semua orang berpaling, orang-orang ini sudah segera keluar dari tempat kejadian dengan tangan di tangan. Tanpa menunggu orang lain bertanya, Lin Mo mulai menjelaskan sendiri. Prinsip dari pil umur panjang adalah menghilangkan kekeruhan dan kotoran dalam tubuh manusia, sehingga menyehatkan tubuh dan mencapai tujuan umur panjang. Alasan Kenapa dia tidak langsung mengingatkan semua orang? Tentu saja dia punya niat sendiri, bukan seseorang mencoba obatnya tanpa melihatnya dengan matanya sendiri. Bagaimana orang lain bisa yakin akan kemanjuran pil panjang umur, dan bagaimana dia bisa mengambil posisi dominan dalam negosiasi selanjutnya? Pengusaha menghargai keuntungan, dan bersandar pada tongkat tidak bisa membuat mereka menyerah, mereka tetap harus memberi mereka permen yang pantas mereka dapatkan. Setelah menunggu beberapa saat, beberapa orang yang meninggalkan venue akhirnya kembali, ketika mereka bergegas masuk ke dalam venue, semua orang terkejut. Beberapa orang yang menjadi fokus penonton kali ini terlihat kebingungan. Apa yang terjadi, mereka baru saja ke toilet, perlukah terlalu diperhatikan? Ding tua, kamu tampaknya menjadi jauh lebih muda. Apa yang kamu bicarakan, mengapa kamu tidak pergi ke toilet saja, kamu menjadi lebih muda? Pada titik ini, ding tua memandang Lin Mo dengan pandangan tatapan tegas dengan sedikit keluhan. Jika Lin Mo tidak terlambat mengingatkannya, dia tidak akan malu di depan banyak rekannya. Namun idenya berubah total setelah beberapa tamu wanita memberinya cermin. Lao Ding memandang dirinya dicermin dan sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara sejenak. Dia benar-benar menjadi jauh lebih muda, rambut putih asli di kepalanya jauh lebih sedikit, dan kerutan di sudut matanya juga banyak diringankan. Ini, sial, ini obat ajaib Pak Lin Mo, apakah ada saluran penjualan untuk obat ini? Pak Lin, jika Daku Pharmaceutical Group kita ingin menjadi distributor pil umur panjang ini, berapa biayanya? Begitu pil umur panjang dirilis dan beberapa orang mengujinya di lokasi, langsung menimbulkan respon yang riuh. Semua orang yang hadir mengetahui bahwa pil umur panjang ini bisa mendatangkan keuntungan yang besar, tak berlebihan jika dikatakan bahwa setelah diproduksi secara massal maka akan sangat bermanfaat, akan menyapu seluruh pasar farmasi. Tidak ada yang bisa menahan godaan umur panjang. Lin Mo secara alami memahami hal ini, jika tidak, mengapa dia memberikan pil ini? Itu adalah tongkat yang dikorbankan Lin Mo kepada jenderal yang membantai Hai-Hai sebelumnya, dan sekarang pil umur panjang ini adalah permen yang dia berikan. Sekarang semuanya sudah lengkap, saatnya untuk mulai mengimplementasikan rencana Anda. Produk ini sudah memperhitungkan bahan baku dan lini produksi. Output obat ini tidak bisa mencapai tingkat penjualan, sehingga hanya diberikan kepada staff internal, mendengar. Berita ini, semua tamu kecewa dan melihat ini sangat, produk yang menguntungkan hilang di depan mata mereka. Bagi para pebisnis, hal ini sangat disesalkan, namun orang bijaksana lainnya punya ide lain. Tuan Lin, apa maksud orang dalam ini? Lin Mo melirik tamu yang bijaksana ini. Ini pertanyaan yang bagus. Orang dalam secara alami mengacu pada aliansi bisnis. Saya ingin tahu aliansi bisnis provinsi mana yang dimaksud oleh Tuan Lin. Bagaimana mereka bisa dengan mudah melepaskan produk yang sangat menguntungkan di depan mereka? Banyak orang berharap untuk bergabung lebih awal mungkin, dapatkan dealer segera. Lin Mo melihat sekeliling dan tersenyum, aliansi pedagang ini tidak mengacu pada provinsi manapun, tetapi aliansi pedagang umum Daku. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang akhirnya mengerti bahwa Lin Mo begitu besar, ambisinya adalah untuk memulai kembali aliansi pedagang umum Daku. Dulu pernah ada aliansi bisnis di Daku, tapi masing-masing provinsi saling mengatur, beberapa identitas langsung menghilangkan organisasi ini, dan tidak ada markas yang jelas dan bersatu. Sekarang apa niat Lin Mo untuk memulai kembali aliansi bisnis ini? Tuan Muda Lin, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Ini Daku, dari zaman kuno hingga sekarang, aliansi pedagang umum belum ada. Sekarang, jika kita hanya mengandalkan orang-orang seperti kita, akankah kita mampu membangun seperti itu, sebuah organisasi? Meskipun orang ini tidak menyelesaikan apa yang dia katakan, maksudnya sudah jelas, mereka yang hadir semuanya adalah kekuatan organisasi tingkat menengah dan rendah, dan tidak ada keluarga teratas yang datang, mereka sendiri yang agak melebih-lebihkan mereka kemampuan. Kata-kata ini juga bergema di benak orang lain, yang semuanya menatap Lin Mo dengan mata ragu, menunggu jawabannya. Untuk bergabung dengan aliansi pedagang umum Daku, Anda harus keluar. Semua rantai hubungan yang telah terjalin sebelumnya dengan aliansi pedagang di provinsi asal harus dibuang dan dimulai kembali, yang bahkan dapat dengan mudah menarik kebencian dari provinsi lain, ada pun Lin Mo, meskipun kekuatan di belakangnya kuat, dia tidak seperti di seberang gunung. Untuk sementara waktu, banyak orang mulai mempertimbangkan pro dan kontra dari hal ini, dan apakah akan bergabung dan menerima pangkuan Lin Mo, mendapatkan saluran distribusi pil umur panjang, atau mempertahankan rantai bisnis aslinya. Lin Mo juga memahami kekhawatiran mereka, keraguan-raguan berarti mereka tertarik, tetapi manfaat yang dia tawarkan tidak cukup. Jangan khawatir, semuanya, sulit untuk menyelesaikan pekerjaan di awal, tapi begitu General Merchant Alliance terbentuk, kalian akan menjadi perwakilan dari para tetua. Dan jangan lupa, aku, Lin Mo, sebagai orang suci medis terkuat dari generasi baru di Tiongkok, yang saya miliki apakah hanya ada ramuan umur panjang. Setelah mengatakan ini, dia mengirimkan pesanannya lebih dari 10 jenis ramuan. Ini adalah pil kecantikan, mengonsumsinya dapat menghilangkan noda yang menumpuk di tubuh. Ini adalah pil ajaib untuk meningkatkan kecerdasan. Ini adalah pil pembentuk tubuh. Metode Lin Mo sangat sederhana, hancurkan saja, jika satu tidak cukup, maka 10 macam, jika tidak cukup, maka 100 jenis. Sampai orang-orang ini pingsan, dia tidak percaya ada orang yang bisa menahan godaan untung sebesar itu. Aliansi pedagang umum harus dibentuk, Daku terlalu kacau, tidak hanya antar kekuatan, tetapi juga antar pedagang, jika tidak ditangani sejak dini, cepat atau lambat seluruh perekonomian Daku akan runtuh. Dan hanya dengan membangun aliansi bisnis, rencana Lin Mo untuk memulai kembali aliansi bela diri dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dengan perkenalan Lin Mo yang berkelanjutan, para tamu yang hadir sudah mati rasa, beberapa ramuan umur panjang telah membuat hati mereka berdebar, ditambah dengan lebih dari 10 ramuan yang langka di pasaran. Pasar ramuan yang menakutkan telah terbentuk. Terutama ramuan kecantikan yang diuji sendiri oleh seorang tamu wanita di lokasi. Setelah meminumnya, flek di wajahnya hilang dalam waktu kurang dari setengah jam. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutannya, seseorang di antara kerumunan telah berbicara. Kami, grup Yun Chuang, bersedia bergabung dengan aliansi bisnis Tuan Lin dan membuka hak distribusi semprotan Yun Chuang kepada rekan-rekan kami di aliansi bisnis, ketika kata-kata itu. Keluar, mata semua orang terfokus pada Song Zilan. Meskipun grup Yun Chuang adalah bukan didaku, tetapi kebangkitannya tidak diketahui oleh semua pengusaha. Grup kota yang tidak dikenal, hanya dengan satu semprotan Yun Chuang, menjungkir balikan seluruh pasar farmasi dalam waktu kurang dari setahun dan menjadi grup besar yang bernilai ratusan miliar, dan nilai pasarnya adalah masih meningkat. Adapun Yun Chuang spray, semua pengusaha di daku mendambakannya, namun, mereka tidak memiliki saluran ini, sekarang kesempatan akan segera datang. Semua orang tidak bisa tidak melihat Song Zilan dengan mata panas. Alasan Song Zilan datang ke daku adalah karena pengaturan yang disengaja oleh Lin Mo, semua ini demi kelancaran pembentukan aliansi bisnis. Guncangan di sini belum berakhir, dan ada pergerakan tidak jauh. Pengunjung tersebut tidak lain adalah Tong Xiaohe dari International Ocean Group. Tuan Lin, saya di sini untuk bermain karena sesuatu yang penting. Tapi saya minta maaf, apa yang terjadi beberapa hari yang lalu? Terima kasih Guru Lin karena telah membantu saya. Masalah ini adalah masalah Buddha berwajah delapan yang menahan Zhang Kiansu. Bukannya dia tidak mau mengambil tindakan, itu hanya atas namanya. Industri ini menjadi sasaran dan diintervensi, sehingga mereka tidak dapat menemukan siapapun untuk sementara waktu. Lin Mo tidak hanya menyelamatkan para Sandra, tetapi juga membawa kembali kapal pengangkut yang disoa oleh kelompok mereka. Membantu mereka menjaga wajah kelompok, selain itu, Tong Dahai masih berhutang pada Lin Mo karena telah menyelamatkan nyawanya. Sekarang Lin Mo ingin menjalin aliansi bisnis tentu saja, mereka akan mengirimkan orang untuk mendukung mereka. Setelah Tong Xiaohe menyapa Lin Mo, dia berkata kepada yang lain yang hadir. Tong Xiaohe mewakili Sino Ocean Group cabang daku dan bergabung dengan aliansi bisnis Tuan Lin. Untuk kapal dagang yang diproduksi oleh Sino Ocean Group, anggota internal kapal perang dapat menikmati hak penolakan pertama dan diskon 10% untuk kerja sama pencarteran. Satu demi satu, berita besar bom itu menghantam semua orang dan mereka tidak bisa menahannya. Sebagai raksasa pembuat kapal kelas dunia, Sino Ocean Group memiliki banyak kapal yang kekurangan pasokan. Bukankah hal yang paling ditakutkan dalam bisnis maritim adalah permasalahan pada kapal pengangkut yang mempengaruhi waktu pengiriman atau rusaknya barang yang semuanya merupakan masalah yang berdampak pada pendapatan di mata. Memiliki satu atau sepasang kapal pengangkut dengan kualitas yang dapat diandalkan adalah sebuah keharusan, merupakan hal yang baik bagi para pedagang mereka yang melakukan perjalanan ke laut. Terutama penting, adapun pasukan keluarga itu juga sangat heboh. Mereka tidak hanya menyukai kapal angkut dan kapal pesiar COSCO Group, tapi juga mendambakan kapal perang produksinya. Tentunya jika bisa memenangkan kapal perang tersebut akan lebih menakjubkan lagi. Dan mereka bisa lepas landas secara langsung. Saya, Guan Yue, mewakili kekuatan di bawah nama saya, dan bergabung dengan aliansi pedagang. Saya, Ding Li, mewakili kekuatan di bawah nama saya, bergabung dengan aliansi pedagang. Dengan mereka berdua memimpin, tamu-tamu lainnya yang sudah mendapatkan kembali ketenangannya berdiri untuk berbicara. Saya bersedia bergabung dengan Daku, saya juga bersedia. Para tamu yang masih bimbang saat ini bergegas maju satu demi satu, berebut untuk bergabung dengan aliansi bisnis Lin Mo. Awalnya, mereka masih khawatir dengan kekuatan tertinggi. Sekarang, pusat perbelanjaan didukung oleh Sino Ocean Group dan Yun Chuang Group. Dalam hal kekuasaan, Lin Mo juga didukung oleh keluarga Zhao. Meskipun Zhao Zian, yang tinggal di adegan, tidak mengatakan sepatah kata pun selama seluruh proses. Keluarga Gan apakah pengawal harimau keluarga Zhao itu hanya hiasan? Mereka semua ada di sini untuk mendukung Lin Mo. Dengan partisipasi lima kekuatan termasuk Sino Ocean Group, Original Group, Hanoi Tiger Zhao Family, Dasyao Guan Yue, dan Ding Family Ruki Ding Li, aliansi bisnis ini memiliki jajaran yang mewah. Dengan latar belakang mereka dan produk-produk yang menghasilkan keuntungan yang menggiurkan, apakah Anda sudah gila jika tidak bergabung dengan mereka? Lin Mo memandang semua orang yang berebut dan diam-diam menghela nafas lega, mengetahui bahwa aliansi bisnis stabil. Tentu saja tidak semua orang seperti ini. Lagi pula, dengan banyaknya tamu yang datang, banyak dari mereka pasti mata-mata yang dikirim oleh kekuatan lain. Lin Mo memperlakukan orang-orang ini dengan setara. Selama Anda bersedia bergabung, saya akan menerimanya. Bagaimanapun, dia tujuannya adalah untuk mengintegrasikan bisnis daku, dan anggota yang bekerja melawan keinginan dapat dihilangkan secara perlahan. Aliansi bisnis akhirnya terbentuk setelah seharian sibuk bekerja. Tentunya banyak hal yang harus diikuti, seperti pendirian kantor pusat aliansi bisnis, perumusan peraturan pengkondisian, pembentukan berkas anggota, pemotongan pita, dan lain-lain. Banyak hal menunggu kesempurnaan. Itu urusan hari pertama rapat, jadi dulu, urusan lain akan diselesaikan di hari kedua. Usai pertemuan, diadakan makan malam formal, dan banyak orang memanfaatkan waktu tersebut untuk membentuk kelompok dan bertukar pikiran. Setelah resepsi singkat, Lin Mo menyelinap keluar dari tempat kejadian dan pergi ke kotak yang telah diatur dirumah Gan. Saudari Song, terima kasih telah melakukan perjalanan jauh, kemarilah dan biarkan aku bersulang untukmu, begitu. Lin Mo memasuki pintu, dia mengeluarkan kentut pelangi dan mulai menyanjung Song Zilan. Jangan datang ke sini, kamu datang jauh-jauh untuk menyerahkanku, katakan padaku apa niatmu. Bagaimana bisa ada niat, aku tidak merindukanmu, aku mengundangmu untuk datang untuk makan. Kamu apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Dia dan Lin Mo sudah saling kenal sejak lama, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui karakter Lin Mo. Dia datang jauh-jauh untuk mendatanginya, sangat mustahil untuk dukung di atas nama grup Yun Chuang, atau untuk makan. Lin Mo menggaruk kepalanya dan tersenyum. Saudari Song, kamu juga tahu bahwa kamu bisa membiarkan orang-orang di bawahku ini bertarung. Tapi biarkan mereka mengatur urusan aliansi bisnis. Sebelum Lin Mo bisa setelah Mo selesai berbicara, Song Zilan merasakan kepalanya kosong. Hentikan, kamu tidak akan membiarkan aku mengelola aliansi bisnis ini, kan? Melihat Lin Mo mengangguk polos, Song Zilan segera menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia baru saja beradaptasi untuk mengelola grup Yun Chuang di Universitas Nuo, dan sekarang dia harus mengelola aliansi bisnis Daku. Lin Mo, bukannya aku tidak ingin membantumu. Hanya saja aku hanya seorang wanita. Bagaimana aku bisa meyakinkan publik, aku tidak punya pengalaman manajemen di bidang ini. Sister Song, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Grup Yun Chuang memiliki puluhan ribu karyawan. Manajemen sebenarnya terorganisir. Mereka hanya seribu orang. Tapi, mereka sama dengan karyawan. Lin Mo melambaikan tangannya untuk menghiburnya. Apa bedanya, karyawan Anda melayani grup Yun Chuang, dan pasukan pedagang ini melayani aliansi pedagang dan tidak pernah menyimpang dari sekte mereka, hanya untuk menghasilkan uang. Begitukah, Song Zilan bertanya dengan wajah kusut. Tentu saja, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda, cara Anda mengelola grup sebelumnya sekarang adalah cara Anda mengelola aliansi bisnis. Selama masih ada yang tidak kooperatif atau penentang, Anda dapat menghadapinya sebagaimana mestinya. Anda tidak tidak perlu memberi mereka muka. Song Sister, jika tidak ada yang dapat saya lakukan, saya tidak akan menyusahkan Anda, hanya saja saya tidak memiliki orang-orang negatif seperti itu. Dan, jika tidak ada yang lain, apa yang saya ingin membangun di Daku adalah kekuatan. Oleh karena itu, harus ada seseorang yang dapat dipercaya untuk mengambil alih aliansi bisnis, dan Anda harus bekerja keras untuk ini. Lin Mo mengatakan yang sebenarnya, memang ada sedikit manajer di sekitarnya. Meskipun istrinya Su Beng Xia juga menjabat sebagai ketua grup Su, dia didorong ke puncak oleh Lin Mo. Sekarang dihadapkan dengan kelompok orang tua ini, karakternya terlalu lemah dan tidak cocok. Setelah memikirkannya, mempercayainya, dan mampu, Song Zilan adalah orang yang paling cocok. Terima kasih telah menonton!